USB microphone jadi alat yang wajib kamu punya karena bisa menghasilkan suara lebih baik dari mic bawaan HP misalnya. Apalagi jenis USB mic lebih praktis karena nggak perlu sound card eksternal alias langsung colok dan ngomong aja. Tentunya cocok banget buat dipakai voice over, YouTube, podcast, bahkan live streaming langsung dari HP. Kayak produk terbaru ini yaitu 7rim SRAU01 yang merupakan USB mic kit anti ribet yang harganya 1 jutaan. Link pembelian seperti biasa ada di deskripsi video dan mari kita mulai. So 7rim SRAU01 ini sebenarnya ada 2 varian. Pertama ada varian K1 yang merupakan versi dudukan jepit dan kedua ada varian K2 ini yang langsung pakai holder bawah. Untuk kelebihan pertama bagi saya microphone ini bisa kita rakit dengan cepat dan bagi saya juga mudah buat dibawa kemana-mana. Nah karena punya saya ini merupakan varian K2 jadi saya dapat satu holder dasar dengan bentuk bulat. Bobotnya cukup berat kayak dari besi cor gitu kan. Kalau soal build quality unit microphonenya sendiri terbilang udah bagus. Bagian bodi luar dari metal sama halnya kayak bagian RAM atas ini dari metal juga. Tapi tetap bobotnya ini tetap ringan cuma 233 gram aja. Kita cuma perlu pasang ekstensi lalu atur ketinggian kemudian pasang shock mount lalu pasang microphonenya. Terakhir tinggal pasang windscreen lalu pasang pop filter nih kalau mau dua-duanya. Dan ini tuh udah beres. Saya suka varian K2 ini sekali lagi karena lebih mudah dipindah-pindah gak perlu nyari meja buat jepit gitu kan. So untuk kelebihan kedua USB microphone ini kompatibel dengan berbagai jenis perangkat. Dan gak perlu ribet mesti beli sound card sekali lagi nih. Nah kalau untuk connect laptop kita bisa pakai adapter USB-A yang memang udah disediakan di paket pembelian. Kalau untuk dicolok ke HP Android kita bisa langsung pasang ke port USB-C. Dan kalau kita mau pakai ke iPhone gitu ya tinggal pakai USB lighting adapter kayak gini. Nah jadi mau dipakai di laptop, komputer, tablet, HP Android atau iPhone dia ini udah siap banget. Artinya buat agan seorang streamer mau di game atau bahkan sering live di tiktok bisa langsung pasang mic USB ini. Untuk kelebihan ketiga USB microphone ini sudah menyediakan output port 3,5 mili. Kalau agan mau pakai mic ini untuk kebutuhan nyanyi maka bisa pasang headphone monitor agar hasil suara kita bisa tetap terpantau. Sebenarnya saat streaming game pun headphone monitor emang wajib dipakai dan bagusnya bisa langsung dari mic ini. Gimana? Udah komplit nih kan? Kelebihan keempat, microphone ini punya satu tombol mute yang kalau misal kita lagi streaming tiba-tiba kita terganggu suara lain dan gak pengen masuk bisa langsung tekan aja tombol ini. Mic ini juga punya satu knob gutar yang fungsinya selain untuk mengatur volume dia juga berfungsi untuk mengontrol gain. Baik saat merekam suara biasa, merekam voice over atau lain-lain, udah siap banget nih kan? So untuk kelebihan terakhir, USB mic ini menggunakan kondensator 16 mili dengan jenis polar pattern cardioid agar menghasilkan suara audio yang high quality dan dynamic range yang lebih besar. Nah kalau agak ngeh gitu ya, dari awal video ini, saya sebenarnya sedang menggunakan 7rims SR-AU-01 ini. Gimana hasil audionya? Renyah banget kan kan? Dan ini dia biar saya kasih contoh saat mic USB ini digunakan tanpa editing dan setelah editing. So guys, ini dia untuk hasil rekaman audio atau hasil rekaman suara dari 7rims SR-AU-01 tanpa editing. Untuk hasilnya, tanpa editing juga udah pasti kedengeran lebih baik dibanding microphone bawaan smartphone. Ini bagi saya dan ini dia hasil setelah diedit ya. Suaranya hasilnya setelah diedit seperti ini, bisa terdengar lebih renyah gitu. Dan saya sengaja pakai pop filter karena kebiasaan saya itu pakai pop filter. Dan ini jarak antara mulut dan microphone saya itu agak sedikit jauh. Sengaja biar nggak masuk ke video. Dan ini untuk volume dan gainnya juga saya atur ke full disini biar jarak yang jauh ini lebih sensitif gitu untuk menangkap suara saya. Hasilnya bagi saya ini udah bagus. So, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan 7rims SR-AU-01 ini yang pertama? Mic USB ini mudah dirakit dan kompatibel dengan segala jenis perangkat. Mau laptop, HP Android atau iPhone, dia ini udah siap. Mau dipakai voiceover, kemudian dipakai live streaming, podcast atau bahkan untuk rekaman nyanyi, boleh lah kan. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.